Klasik itu ada di mana-mana, yang klasik di desa itu cari unagi, sanggung, pinter, ngamar wayang, pinter, kok hampir sama ya? Itu yang disebut klasik, warna klasik, ya dia punya khas yang memang khas sekali, warna wayang klasik. Cuman yang berkembang dan berjalan sampai saat ini, dan itu sipannya kampung kayak rebut, nah itu adalah di kamar sana, banyak sanggung, kamar sana. Jadi di ini, Pak Agong ini, ada itu setelah kerambetan apa, ada kapal terbangnya, ada kapal itu lain, tidak seperti klasiknya, tapi basicnya adalah klasik. Rasanya jeneng-jeneng, semuanya jantik. Saya kasihkan membedanya gimana, kalau dari Pak Braco itu lebih ke manusia, lebih ke manusia, wayangnya itu sudah seperti orang. Jadi orang yang pakai gelu, pakai apa, dan sebagainya, tetapi garis-garis klasik masih juga mewarnai dari perkembangan Ubud. Ya, supaya Anda tahu, nanti ukapnya itu beda lho, bukan ukap manusia, tidak. Oke, kita lanjutkan. Mungkin Anda bisa faham, tidak? Ya, ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang klasik dan Ubud. Ketika itu, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Oke, Ubud adalah biasanya tema di dalam hidup, dan juga form sedikit seperti manusia. Tapi untuk klasik, itu berbeda. Ya, ini seperti figur manusia, tapi bukan proporcionannya sedikit berbeda. Bukan sama, sedikit berbeda, oke? Nah, yang tadi itu lukisan saya, yang baru-baru ini. Sedangkan yang tadi-tadi itu lukisan ini agak baru, anginya. Tapi ini sedikit baru dari sekatku. Tapi sebelumnya, itu 17 tahun lalu. Ya, sangat lama, ya. Oke. Dan sebelumnya, saya berbicara tentang form dalam penelitian. Jadi, bentuk-bentuk yang disebut dengan manis. Ya, kemudian terkut dari bentuk manis ini ada yang manis keras. Kan dua, sudah. Ada yang galak manis. Ada tiga. Nah, sekarang ada yang galak. Kemudian yang galak ini, setelah Anda tahu yang galak, Baru, koper nanti, cara membuatnya, nanti Anda boleh berbicara, ya. Dari nama raksasa, Anda bisa beralih menjadi garuda. Bisa menjadi naga. Bisa menjadi palawaga. Ya, bisa menjadi sato atau animal, ya. Jadi, dasarnya adalah dari nama raksasa. Nah, apa ada targetnya? Silahkan. Ini adalah sonek, naga, dan garuda. Sikapnya sedikit berbeda. Jadi, normally, normally, girl is a little bit similar. Like that. Not direct like this. Girl like that. And sometimes the attitude of hand. And always, what is, what is, what is, what is, apa Isilanya. Ya. Ya. Dludzyol. Yang, ya. Ya, dia berusaha, ya, cunggung. Ya, tutuh, mini clothes, ya. Ya, like that. And that's a normal, what is, that because normally, one is like to, apa malu, ya. Ya. A bit long moat, and like that. Deming-tune like that. Ini adalah kubing, kubingnya sedikit berbeda Biasanya bukan kubing yang benar Seperti di China, seperti di India Kupingnya di samping alis Biasanya agak panjang Kenapa agak panjang? Karena ada cindik Leher itu selalu nengok Kenapa nengok? Karena saya tidak cenderam sejala ya Karena nanti Anda bisa baca Itu pengembangan dari kamasan itu sendiri Itu adalah dari kubung, Raja Wadureho Waktu itu Waktu itu Buat Raja, karena dia Menuasai Bali Seluruh Raja dari Bali Karena setianya anak buah mereka Itu Itu dikirimlah Namanya Sangin Maudare Sangin Maudare ini Sekitar tahun Lebih kurang abad ke-17 ya Mengajarkan semua Apa Bawahan dari kubung itu Itu Tentang menggapar wayang Tentang Mas Perak Tata Mas Perak Sehingga itu Berkemah di Bali Dan hampir sama Itulah yang disebut dengan Klasik style Ya, diajarkan oleh Klasik Maudare Sangin Maudare Kenapa di Bali itu ada Jadi metodenya ini memang Kalau metodenya terus terang aja Ini ciptaan saya Tidak ada kubungnya Kalaupun ada Kalaupun ada Terus udah jadi-jadi Ya, ini Jadi, ini caranya Ini suami biasa Yang diselesai Ada kelopak mata Kemudian ini Ada seperti ini Ini Urna Ya Kita menggunakan itu untuk Equation Dan juga Kadang-kadang ini Ada mata ketiga Terutama untuk Dewa Jadi Dewa-Dewa itu ada mata ini Bukan bentuk urna ini Dari bentuk telur Potong atas, potong bawah Cut in the Cut Kedewa-Dewa itu Oke And We find Become three With the same Misur Ya, oke Dibagi tiga Dengan sama Ini tidak sama Tidak sama Oke Disini Adalah Alis Alis Kemudian itu Kemudian itu Satu Dua Tiga Gupir Bagi dua Tidak 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 Now you see a little bit different Agak Agak berbeda Masih made of the telur Ini namanya manis keras Manis keras itu Untuk bimah Kumisnya juga Perbeda Oke Siapa yang kira-kira Semanis keras Oke Ini adalah A little bit chain About the teeth Have a little bit long teeth here At the back Become galak manis Before we call it manis keras Sekarang galak manis Usaakan seginamnya sempurna Berarti ini sama Dan boleh tidak sama Kalau It will not be the same measure This will be hardy That's why you have To make a perfect About the extravonal Okay And now beginning From And then now The nose is here At the middle And one Here Here Little bit Cover by the nose Okay And normal For the Round hair Like this What we call it In English The height Which one Island Yes Okay Now Lebih kurang ini Setengah dari ini One Two Three Four Jadi ada kerupan di sini Kalau lengkapnya Ada agak besar Di sini ada Ada tanur Di sini Untuk dua Di sini Ada tanur Namanya apa Apa yang tak tahu Di Nah Ada Nah Kemudian Di sini Di sini Selinganya Kemudian Ini perbaiki Tapi Tapi diperbaiki Karena memang Sudah terpakat Tetap saja Ganteng Ini sangat penting Ini Begitu salah Membuat Seginap Tidak bisa Ganteng Terima kasih Ya Kenapa lehernya selalu Tantang Kenapa lehernya selalu lantang Ini itu adalah Kemajuan dalam kemajuan Kemajuan dalam kesenian Dalam lehernya Itu mengembangkan tari Mengembangkan apa Sehingga semua menari Wayang juga menari Bukan wayang berdiri begini Tapi menari dia Bapak Bapak Lehernya Ini Ininya Terangkat Samanya Semua menari Caranya ini Kalau kita menari Dileher Tangan itu Bukan Wih Wih Jadi Semua menari Kalau tidak Kalau Tari Nanti Dia kurang 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 Mantap Anda bisa Lihat patung-patung Yang Menuju Dari Menuju Begini Ya Kalau Dari Ini Patung Rapan Terus Kalau Begini Gimana Ini Kelungkung Wah Bagus Patung Luar biasa Itu Bali Itu Begitu Kalau Dibuat Berdiri Ini Tidak Cocor Nanti Bisa Dinaik Coba Nanti Anda Lihat Yang Klasik Klasik Itu Yang Pegang Pekang Lata Berani Anak Rabah Duk Balah Dari Itu Lain Dia punya Karisma Lain Iman Yang Seperti Manusia Begitu Ada Karisma Lain Dari Klasik Yang Memang Mempunyai Wibawa Lain Ya Kalau Anak Jika Bersasa Itu Hidungnya Di Gini Matanya Di Anak Nanti Lihat Tarik Hidungnya Tarik Hidungnya Ini Mancung cool the nose cool the nose and then add the long kurang kurang tidak kurang apa kurang lebat ya kurang panjang untuk buat beruda atau yang buat perwaga ya ini dari raksasa ininya ditarik kemudian kasih ini jadi apa ya jadi apa kalau dutupnya terak ya hanoman, pala, wagel pemakan buah pemakan pala ya if you put this is like a frog like that will become pala wagel like hanoman like sugiriwa like this just put this and pull the nose and become hanoman okay and pull the pull the nose and then this is a little bit long note become garuda jadi dari ini ini ditarik kemudian ini menjadi garuda oke yang seterusnya itu dari hanoman garuda bisa nampak lagi menjadi nakah jadi itu metodenya kalau kita bisa nampak raksasa dia bisa jadi perwagel pala wagel atau perwagel biasa orang bilang pala wagel pala is a food wagel is eat normally eat the food kemudian naga becomes snake become garuda the basic is you can do about raksasa first and then pull the nose and then you put the what is add the 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 and now you see the eyes with different opposite with man okay why why they drawing like that because this is much short little bit short eyes okay and then this is some girl yes it it the ratu or queen yeah queen used to decoration but normally for the other it's just one okay this is a different job so I don't what is a method the first is the method kedua adalah segi enam ketiga adalah transmission jadi seperti itu kemudian sama saja ini harus dibagi tiga satu dua tiga bagi tiga tadi anak-anak lihat ya yang yang bagi tiga itu kan dibawah sekarang yang bagi yang ini kan bagi bagi tiga sekarang disini kalau tadi disini bagi tiga sekarang disini bagi tiga ini kan sudah bagi dua satu dua bagi tiga kalau tadi metodo telur alisnya disini alisnya di hitungan ketiga satu dua tiga tapi metodo trafesium disini alisnya di tempat alis yang biasanya menjadi mata matanya sipit anu apa panah kawan matanya sipit terutama tualen ini ada pembagian dua pembagian dua itu rahang atas dan rahang bawah kumisnya kumis dua oke ini tualen jadi kalau dia meleset kecuali anak sudah mempelajari trafesiumnya seberapa dekat kalau terlalu lebar dia mungkin meleset sedikit ini apa yang ditem ciri khasnya panah kawannya pakai sumpah pakai bunga pakai bunga jadi satu ada kualen dua adalah merda jadi ini cuma hidungnya mungkin diubah sedikit matanya khas dalam itu matanya khas apa khasnya dalam matanya pernah tahu mau matur denang kesini matanya dua jadi kesana dan kesini matanya ada ke kanan dan ke kiri oke siapa nama kamu? katayani katayani susah katayani 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 kalau anak panggil untuk bahasanya oke ini simbol yang baik yang baik seperti itu kemudian susah merda menggunakan special nose seperti itu seperti itu seperti itu seperti itu ya itu di direksi kamu tahu dan juga menggunakan gondong saya tidak tahu orang tidak menggunakan apple dan selanjutnya adalah dan juga ini adalah dan kita panggil delam dan 4 kita panggil sangut delam sangut dan delam adalah berikutnya adalah manis apalagi setelah itu galak sudah itu baru naga, garuda wanita anak kawan apalagi termasuk ini prawagel kemudian baru satu satu nomor sepuluh satu itu apa pak? satu animal aneh itu hidungnya dua jadi oh kok hidungnya dua jadi 11 kita ada dua 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 iki Jadi istimewanya itu gajah balik punya hidung dua Oke balik baliknya ada dua nus ya Nah sekarang yang lebih sempurna itu adalah seperti itu Nah sekarang ini dari yang lebih sempurna sebelumnya Itu ada gondong mengkur tambahannya Ada pengikat rambutnya Nah nanti satu-satu itu petitis sumpang Itu usus gelongan yang namanya undang-undangan Kemudian kita lanjut Nah ini Jadi ini ada petitis pada manis sekar taji sekar taji Sekar taji dan silur karnal ron ron Nah itu ya Jadi itu pada manis petitis sekar taji silur karnal ron 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 Bisa ambil simbol-simbol untuk Apa namanya Jadi itu semua simbol-simbol itu Simbol dari jasa wadul itu menjadi gelong Nah kemudian nama-namanya Udang-udangan Biasa dipakai raja Kemudian anda Kalau itu bok gamah normalnya dipakai raksasa Normalnya bukan raja Raksasa biasa Kemudian Kemudian Udang-udangan Also Some For Yeah Not so low But Little bit high Okay But for the first Udang-udangan Also the name But that for several Yeah For the free 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 Yeah That normally poraksasa Papil udang Normally used by Pandawasi Papil udang 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 Srim Ya Like the and that is And then Canikosumur Normally go fokin I'd like the And then Oke, kekelingan ini digunakan oleh raja Pandawa, Dharma Wangsai, dan keudahan biasanya adalah orang yang berkumpul dengan raja, tetapi untuk kurawa, raja menggunakan ini, dan sekarang kekelingan, biasanya Bu Garuda, Bu Sam, dan Bu Pai Soprenya, dan Bu Pai Soprenya, dan Bu Pai Soprenya, ini adalah cerita yang terutama dari Jawa, biasanya Bu King dari Jawa, Bu Pai Soprenya, dan Paki Serbah, Paki Serbah adalah anak Arjuna, adalah Bimanu, Bimanu adalah sebuah spesial, besar, tidak begitu besar, sedikit temperament, ini adalah Bu Jit, karena Bu Jit itu kadang-kadang menarik, dan di dalam siswa yang dunia, sudah bisa, bagaimana temperament, fisik alias, fisik bumis yang lain dan lain-lain, gitu lho. Jadi, itu simul-simul yang memang sudah bagus dibuat dulu, dan kalau kita lekakkan pada suara doi, kok mau dia? Dengan jalan begini, oh itu orang-orang begini, jalannya di mana-mana, itu betul-betul, matanya ini kok dia seperti dulu danau, itu sampai karakternya bangun seperti itu, itu ya Pak sekali, jadi kita giling-giling, malah kita tinggal belajar ya sudah ada-ada, mereka menciptakan, oke kita lanjut Nah itu, secara umum, at the top is a man, at the bottom is a woman And now try to explain about the sound, attitude of the hand, for example, if you talk, okay, like this, talk Now B is menerima pujarah, sometimes you do here, your friend is talking, like that, go like this Oh ya, oh ya, maybe talk like this, like this Oh, aku bilang, come on Oh, just like this, for normal, like that, populate like this, like that, you know Buat ini, buat itu, buat mulut, buat dagu, buat leher, buat badan, ya tak tahu kakinya hilang, hahaha itu, itu tak boleh itu Jadi pertama, anda harus membuat batas atas, batas bawah, sehingga anda boleh keluar dari itu Jadi membuat skit yang sangat kasar, red, 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 habis itu, habis skit yang kasar, jadi skit pertama dulu, baru detail, pak, baik pak Kemudian kita lanjut Nah, baru batanya kita, ya, baru batanya Kemudian kita lanjut Nah, baru kakinya Jadi dari tadi yang kuburin istilahnya Kalau istilahnya bakalan, kalau tadi disebut bakalan kuburin pertama itu Kalau itu salah, biar sebagus-bagusnya nak kukir gila Jadi kuburin itu sangat konteks, jadi anda membuat yang general dulu, baru selesai detail satu persatu, oke Nah, kemudian, dari ini Nah, kita punya yang letak Jadi, kalau ini pingguran seperti itu, jadi semua punya nama, ya, punya nama Pertama dari, ini dari sini, petitis pada manisnya, silur karnel, ronron, disini ada setan tadi, kemudian gelung agung apa-apa, anda tahu, ya Kemudian, kemudian ini, apa nanya, badong Kemudian, yang di sini, yang untuk bapang atau terjumpi, boleh ada Kalau ini, yang di sini ada, kelar, bau, kemudian dari sini, di sini ada selipot, ya Selipot ada penekas tato, ya Kemudian ada, di sini, ya, penekas tato, ya Kemudian ada, di sini ya, penekas tato, ya Kemudian di sini ada sabuk, apa, santo sabuk, santo sabuk, santo sabuk di sini, ya Kemudian ada ampok-ampok Nah, ampok-ampok ada Tergantung tingkatannya Amok-ampok itu yang sederhana Cuman habis Naga Wangsur, satu aja Kalau sudah raja, dua Jadi satu, dua, tiga Kemudian gelang aneh juga Satu, untuk yang paling bawah Dua, sudah mulai satria Tiga, raja, satu dewa Jadi semua dia pakai iraki Jadi disini ada kemampuan Kemang waru itu yang Disilahnya sabuk Jika tinggal ada Seperti kemampuan waru Kemang waru itu ada di Ada di Belakang sini Karena kan biasa lipatkan Terus masuk-masuk-masuk Ini kemampuan waru Di sini juga sabuknya ini Lipat-lipat-lipat Di sini ada kemampuan waru juga Dan tidak ada yang salah Dalam seni itu tidak ada yang salah Yang ada itu bagus dan tidak bagus Seni tidak ada salah Karena anak mencurahkan sesuatu Seni itu kan tidak kelihatan Dan dia melamar ke sana ke medianya Dan bisa melihat seni itu Itu tidak ada salah Karena mau gak marah apa Tidak ada salah Tapi yang salah itu apa? Yang tidak baik Yang baik itu yang diketahui Orang senang tidak senang Jadi anak Kenapa kita bicara bahwa Tidak pernah salah itu proposi Tergantung anak menurut di mana Kalau di bidu anak Yang rentak penek Ini tidak bagus ya kan? Pasti lanyar Nyempok penek Penek bisa dipakai di Pinder-pinder Panjang lanyar bisa dibuat di bidu Karena bidangnya panjang Jadi anak membuat panjang Nyempok dibuat pada bidang yang Perfect Bidang yang ideal Nyempok Kalau bidangnya cukup Anak membuat wayang itu harus nyempok Kalau panjang Anak membuat wayang panjang Tidak salah Tergantung Mediannya panjang Kalau itu anak salah Menempatkan di lera Kalau buat panjang Dibuat lidar-lera Bagaimana caranya hilang Dibuat lidar-lera Dibuat lidar-lera Oke Wester is it Ya Woke it It Kali apa Kali Sekarang yang Yang perlu di ini Coba Ini anak harus punya Ini kan sampai di muka Muka yang kita pakai ukuran 7,5 kali muka Oke Dari ini bagi dua Hap two Hap two Hap two Ya Arus Di tengah-tengah itu adalah Sek Ya Itu sama membuat Proporsi untuk Untuk ini juga Untuk apa Untuk manusia juga Dari kepala Tapi dari umur Oke Bagi dua Sek Kemudian habis Sek ini Jadi seknya disini Bukan disini Ini Ini adalah Pinggang Seknya disini Oke Jadi ini Ini adalah Seknya disana Ini bagi dua Ini paha Kemudian disini Ini dua Ini satu setengah Ini setengah Oke Dari muka Dari muka Disini setengah Ini satu Dua Tiga Setengah Jadi tiga setengah Disini empat Tujuh setengah Ya Jadi Begitu Disini Lebih kurang Lebih kurang Ini Di bawah ini Setengah Seknya Jadi Nah Kemudian yang Yang penting Sekarang Anak Saya Kasih Dan ini Apa Nanya Dua Eh satu setengah Satu Setengah Oke Ini penting Sekali Tangan Satu setengah Satu Setengah Kaki Dua Nah itu Tidak dapat Karena ini Jodi saya Dua Satu Setengah Setengah Bagi dua Set Oke Kalau sudah dapat Itu bisa Dan mau Ubang wayang Ya Bisa Dan mau Ubang wayang Nah Sekarang Anda Coba Orang-orang Itu Karena Waktunya Masih Panjang Anda Membuat Satu Durang Oke Yang mana Anda Mau dirimu Boleh Atau Yang Kresna Boleh Jadi Membuat Oyan Manis Kresna Itu Manis Juga Oke 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 Boleh Bagi selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati